Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mencegah Nintendo Switch layarnya agar tidak burning ya. Jadi kalau kalian mungkin sebelum kalian ke Nintendo Switch, kalian main dulu PS Vita gitu ya dan kalian pake PS Vita Fat dan itu nanti bakal muncul yang merah-merah gitu. Dan itu yang merah-merah itu biasanya ada pada layar OLED gitu ya, cuman nantilah saya akan jelasin gitu ya untuk detailnya setelah saya kasih tutorialnya. Dan untuk tutorialnya gampang banget, kalian cukup ke system settings gitu ya dan kalian cukup ke system, kalau nggak salah, eh bukan system ya, TV settings. Dari sini akan ada pilihannya, screen burn in reduction-nya atau mungkin pengurangan dari burning-nya gitu, tinggal di on aja atau mungkin dinyalain aja. Kalian kalau misalnya, ini ada keterangannya juga, reduce screen brightness after 5 minutes of inactivity gitu. Jadi kalau 5 menit nggak aktif itu nanti bakal dikurangin gitu brightness-nya. Karena memang untuk layar OLED itu biasanya bakal jadi shadow kalau di HP, kalau di laptop itu bakal jadi muncul yang merah-merah kalau kalian pake layar OLED dan di TV juga kayak gitu. Nah cuman disini yang saya pertanyakan adalah, kalau nggak salah Nintendo Switch itu layarnya tuh bukan OLED gitu, jadi di burning-nya ini kayaknya nggak akan burning sih ya untuk Nintendo Switch ya, kayaknya ya. Cuman kalau kalian tau juga silahkan komen di bawah, dan disini mungkin saya akan menambahkan sedikit tentang burning ya, mungkin bagi kalian yang penasaran juga. Jadi burning ini adalah kayak yang ada merah-merahnya gitu, kalau kalian tau juga kalau kalian punya laptop mungkin yang layarnya OLED, karena kebetulan saya juga punya laptop yang layarnya OLED dan itu jadi merah gitu ya untuk layarnya. Karena yang namanya OLED itu nggak boleh dipake lebih dari 2 jam secara non-stop, atau mungkin penggunaan ekstrim tuh nggak boleh. Karena layarnya itu adalah layar organik pak, ya. Jadi kalau kalian misalnya beli PS Vita nih, beli PS Vita yang fat gitu, apakah bagus atau nggak gitu untuk menikmati layar OLED bagus. Kalau kalian cuman main PS Vita-nya 1 jam atau 2 jam. Kalau mungkin sehari misalnya 10 jam atau mungkin 12 jam ya itu udah pasti bakal cepet banget untuk terjadi burning-nya. Dan burning-nya ini, ini permanen. Kayaknya sih agak susah untuk menghapusnya gitu, ini nggak akan bisa balik lagi ke normal dan ya itu dia gitu ya, kekurangannya dari OLED gitu. Dan kalau kalian misalnya gamer kasual, apakah bagus atau nggak untuk OLED yang cuman main misalnya kayak saya nih, main game Zelda misalnya 10 menit, 20 menit, udah gitu. Ya itu bakal bagus-bagus aja gitu. Dan kalau di Nintendo Switch, apakah fitur ini, apakah boleh diaktifin atau nggak? Ya kalau kalian pake mode handheld atau tabletop, kalian pake aja. Tapi kalau kalian misalnya cuman beli Nintendo Switch, cuman buat main di monitor atau di TV, saya rasa nggak harus ya. Karena ini nggak akan mencegah burning dari layar atau monitor kalian, atau mungkin TV kalian. Dan itu dia sih intinya yang saya bingungin apakah Switch ini OLED. Perasaan bukan juga sih ya, karena OLED itu nggak kayak gitu. Dan apakah bagus atau nggak, OLED itu sebenernya bagus. Cuman kalau kalian penggunaan ekstrim, kayak misalnya nonton berita gitu ya, misalnya 15 jam sehari gitu. Itu jangan, jangan pake OLED karena ya nanti bakal burning. Dan kalau kalian misalnya penikmat film dengan ruangan yang gelap dan cuman nonton misalnya sehari cuman 2 jam gitu, cuman film doang. Ya beli aja OLED, karena OLED jujur bagus banget. Untuk itemnya item, bukan abu gitu ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan sedikit ngobrolnya, bukan sedikit sih ya. Itu emang banyak banget ngobrolnya, tutorialnya. Kayaknya nggak ada gitu. Ada sih, cuman satu pencet tombol doang gitu ya. Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax